Amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis Abu Hurairah Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Productivity and Spirituality Inilah Season 21 Islamic Self-Development Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi Sobat Pembelajar di podcast Cerita Pembelajar Season 21 Islamic Self-Development Kita akan mengulik hal-hal berkaitan pengembangan diri dan produktivitas dari perspektif Islam. Hari ini kita akan ngobrolin tentang istiqomah yang sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh semua seluruh muslim-muslimah. Ketika kita mau mencapai kesuksesan, baik dalam hidup, dalam karir, bahkan untuk mati kita nanti, dunia akhirat semuanya kita dapatkan, kita harus istiqomah. Dari hadis ada sesungguhnya setiap amal perbuatan itu ada titik baliknya dan setiap orang yang titik baliknya adalah di atas istiqomah, maka orang tersebut adalah seorang yang beruntung. Jadi, kita perlu banget istiqomah. Satu materi yang sering aku bawakan di berbagai kelas atau webinar adalah kontinuitas amal. Apa itu? Amalan yang kontinu. Ketika kita mencoba membentuk amal yaomi, amalan harian, amal-amal baik kita, jangan cuma semangat di awal-awal doang. Ketika kita di awal Ramadan sekarang, jangan cuma semangat di beberapa hari pertama, tapi konsistenlah, lakukan terus hari demi hari. Istiqomahlah di jalan kebaikan dan istiqomah juga kita tidak melakukan keburukan. Jadi, istiqomah itu ada banyak ya. Istiqomah tetap di jalan Allah, istiqomah tetap di agama Islam ini, istiqomah melakukan kebaikan, istiqomah sabar tidak melakukan perbuatan mungkar, itu semua adalah bentuk-bentuk istiqomah. Dan dalam perspektif produktivitas ini termasuk ilmu apa? Habit formation, habit building, yaitu pembentukan kebiasaan. Yang mana ada banyak sekali teknik-tekniknya. Dimulai dari habit loop, dimulai dari micro habit, kemudian ada banyak lagi pengembangan-pengembangan untuk membuat kebiasaan itu cepat terbentuk. Satu hal yang aku suka banget dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Artinya apa? Itu micro habit coy. Itu adalah pembentukan kebiasaan dimulai dari hal kecil dulu. Dan ilmu ini sangat populer di ilmu-ilmu behavioral science. Padahal sebenarnya ya hadisnya ada. Ini yang memang agak miris, aku juga baru ngeh itu ketika belajar habit dari buku-buku barat seperti Atomic Habits oleh James Clear, The Power of Habit Charles Duhigg, Tiny Habits B.J. Fogg, dan banyak lagi buku-buku habit yang aku udah selesaikan gitu loh. Tapi padahal jawabannya balik lagi ke hadis yang sederhana. Maka apa yang bisa kita ambil hikmahnya ketika kita mau bentuk kebiasaan mulailah dari yang kecil dulu. Kita mau bentuk kebiasaan baca buku. Jangan langsung bentuk kebiasaan baca buku 30 menit sehari. No, coba baca buku 1 halaman dulu, 5 menit dulu sehari. Jadi ini akan menjadi standar minimal yang kita tracking di Habit Tracker. Jadi kalau kita belum terbiasa ngaji, kita boleh ngaji yang banyak, tapi untuk masuk ke Habit Tracker, kita buat standar ngaji kita kecil. Maksudnya gimana? Boleh seseorang punya target untuk one day, one juice. Selama Ramadan bisa khatam 30 hari. Itu sangat bagus. Aku sangat sarankan kamu lakukan itu. Tapi kalau belum terbiasa ngaji sebelumnya, itu akan jadi sangat sulit. Karena yang susah adalah konsistennya. Atau istilahnya istikomahnya. Jadi kita bisa buat ngaji sehari sekali aja. Ngaji sehari satu halaman aja. Ngaji sehari satu menit saja. Sebagai standar minimal. Jadi kita punya Tracker, Habit Tracker. Ketika kita berhasil setidaknya ngaji di hari tersebut, maka kita centang. Tapi kita bisa ngelakuin lebih dari itu. Lebih dari standar minimalnya. Nah standar minimalnya jangan dibuat besar. Ini adalah proses pembentukan kebiasaan. Di awal. Beda ceritanya kalau kamu udah terbiasa. Proses menjaga kebiasaan. Ilmunya beda lagi. Tapi proses pembentukan kebiasaan itu dimulai dari yang kecil dulu. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak hilang saat setelah Ramadan. Setelah Ramadan, dia akan tetap terjaga. Kenapa? Karena kita membentuk istiqomah dan konsistensi tadi. Jadi menarik ya. Ada banyak sekali ilmu-ilmu Habit yang aku pelajari dan aku bagikan juga di podcast ini, di kelas, di webinar. Tapi balik lagi. Semuanya terjawab. Di Al-Quran ada. Di hadis ada. Dan itulah indahnya Islamic Self-Development. Nah, kalau kamu suka konten-konten seperti ini, ringkas, langsung kita membahas esensinya, tipsnya jelas, dan bisa kamu segera praktekin. Silahkan ikuti terus. Setiap hari aku akan upload satu episode di podcast cerita pembelajar season 21 Islamic Self-Development. Jangan lupa bagi ke teman-temanmu, share ke keluarga kamu, ke grup-grup yang kamu punya, supaya lebih banyak lagi orang yang sama-sama belajar pengembangan diri dan produktivitas dari perspektif Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.